Pemirsa puluhan santri di Kabupaten Bandung mendapatkan pelatihan dasar pengenalan pembuatan website dan digital dalam program Laylatul Koding yang didukung oleh Kadin Jawa Barat bersama pemerintah Kabupaten Bandung. Nantinya para santri perwakilan 31 masjid sekabupaten Bandung tersebut akan meluncurkan website masjid yang diisi karya-karya santri. Puluhan santri yang mewakili 31 kecamatan sekabupaten Bandung mendapat pelatihan dasar pengenalan pembuatan website dan dunia digital dalam program Laylatul Koding yang didukung oleh Kadin Jawa Barat bersama pemerintah Kabupaten Bandung di Gedung Budaya Sabilulungan Soreang Kabupaten Bandung. Dalam program Laylatul Koding ini nantinya para santri ini akan meluncurkan website masjid yang isinya berupa karya-karya santri. Dengan demikian masyarakat akan lebih mengenal dan mengetahui secara cepat program-program masjid yang ada di Kabupaten Bandung melalui dunia digital website. Ketua Kamar Dagang Indonesia Kadin Provinsi Jawa Barat Tubagus Raditya menegaskan program Laylatul Koding ini memberikan kesempatan kepada para santri untuk mendapatkan bekal masuk ke dalam era digital. Respondernya Akademi, yaitu Pak Helmi tadi bahwa dia ingin ada acara Laylatul Koding atau sebuah acara di mana ada pelatihan kepada generasi muda untuk mengenal bahasa-bahasa pemegaman pokokan. Nah dari ide itulah saya dari Kadin Indonesia Provinsi Jawa Barat mencoba untuk menyenggarakan dalam yang lebih besar sedikit. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya menjadi lebih besar lagi. Karena kita berharap dan kita tahu arah peradaban dunia itu ada di teknologi. Arah peradaban dunia itu ada di pengadaan konten. Dan siapa yang membuat konten? Yang membuat konten itu adalah para codingers-codingers atau membuat-buat coding. Dan kita berharap di sini kenapa kita dorong santri? Seperti saya sebut tadi dalam budaya kita, kita dorong agar santri itu tambah pengkuh agamana, tambah luhung ilmu, tambah jembar budaya, tapi mau tekarkan teknologi. Sementara itu Bupati Bandung Dadang Supriyatna berharap program digitalisasi ini terus berkembang di Kabupaten Bandung. Tadi ada harapan bisa seribu, bahkan banyak. Ini gimana tuh, dukungan dari Pemkap? Nah kalau ada jumlah masjid di Kabupaten Bandung ini kan kurang lebih sekitar 5 ribu masjid ya. Memang kita tidak bisa sekaligus dalam hal melakukan plan atau kelihatan lain-lain ini. Bisa bertahap jika pusat percamatan nanti bisa menyebar ke tingkat desa dan juga ke tingkat RW. Karena kalau kita hitung, kurang lebih sekitar 5 ribu masjid ini kita harus bisa terencana. Nah saya optimis karena kegiatannya kan ber tahun ini saja, ke depan dan berikutnya bahwa ini bisa dilakukan terus, sehingga pada dasarnya si jemaah untuk teman ini bisa memahami dan lebih cenderung paham atau edukasinya lebih ditingkatkan lagi. Kedepannya program Laila Tokoding di Kabupaten Bandung akan terus digulirkan dan dikembangkan sehingga seluruh masjid di Kabupaten Bandung memiliki website. Rezitya Prasaja, Bandung TV